Hai balik lagi di update video di video kali ini kita bakal bahas tentang tes entelajensi umum khusus untuk kemampuan formal jadi buat kalian yang bentar lagi mau ikut tes semangat ya semoga kalian keterima dan lulus sebelum kita mulai videonya kalian boleh banget like atau share video ini kalau bermanfaat dan jangan lupa subscribe channelnya biar nggak ketinggalan dan materi apa yang kita bahas jadi tunggu apalagi yuk kita belajar nomor satu analogi yang tepat untuk melengkapi kata Kamis adalah A Senin B Selasa J Jumat D Sabtu atau E Minggu jawabannya E Minggu karena Juli adalah bulan ketujuh sedangkan Minggu adalah hari ketujuh nomor dua analogi yang tepat untuk kata Jerman dan Eropa adalah A Asia dan Indonesia B Angola A dan Eropa C Amerika dan Brazil D Argentina dan Amerika atau E Asia dan Rusia jawabannya D Argentina dan Amerika Jerman berada di benua Eropa sedangkan Argentina berada di benua Amerika nomor tiga analogi yang tepat untuk kata semir dan sepatu adalah A baju dan cuci B rambut dan ikat C bilas dan tas D sikat dan gigi atau E semprot dan nyamuk jawabannya D sikat dan gigi jika sepatu dibersihkan dengan cara disemir sedangkan gigi dibersihkan dengan cara sikat gigi nomor empat analogi yang tepat untuk kata sutera dan ulat adalah A cabai dan sambal B madu dan lebah C bambu dan kertas D gandum dan roti atau E roti dan beras jawabannya B madu dan lebah jika sutera dihasilkan dari ulat sedangkan madu dihasilkan dari lebah nomor lima silogisme yang tepat untuk kalimat jika agung mengantar adik ke sekolah agung akan terlambat masuk kerja jika agung terlambat maka agung akan lembur saat ini agung tidak lembur maka A agung tidak mengantar adik ke sekolah B agung mengantar adik C agung mengantar adik dan pergi lebih pagi D agung tidak masuk kerja atau E tidak ada kesimpulan jawabannya A agung tidak mengantar adik ke sekolah nomor enam silogisme yang tepat untuk kalimat sebagian orang yang ingin menjadi koki bisa memasak dan mengikuti kursus membuat kue tono tidak ingin menjadi koki maka A tono tidak bisa memasak B tono tidak mengikuti kursus membuat kue tetapi bisa memasak C tono tidak bisa memasak tetapi ingin menjadi koki D tono mengikuti kursus kue atau E tidak ada kesimpulan jawabannya E tidak ada kesimpulan nomor tujuh silogisme yang tepat untuk kalimat semua penderita penyakit gula tidak boleh memakan makanan manis Pak RT merupakan penderita penyakit gula maka A. Pak RT boleh memakan makanan manis jika porsinya sedikit B. Makanan manis berbahaya C. Pak RT boleh makan gula D. Pak RT tidak boleh memakan makanan manis atau E. Tidak ada kesimpulan jawabannya D. Pak RT tidak boleh memakan makanan manis nomor delapan motor berkualitas baik biasanya tidak berisik saat dinyalakan motor indera sangat berisik saat dinyalakan maka A. Motor indera berkualitas walaupun berisik B. Motor indera belum diservis C. Motor indera tidak berkualitas baik D. Motor indera bukan motor baru atau E. Tidak ada kesimpulan jawabannya C. Motor indera tidak berkualitas baik nomor 9 seorang guru akan memperiksa hasil ujian 5 muridnya yaitu A, B, C, D, dan E proses pemeriksaan hasil ujian dilakukan dengan urutan sebagai berikut D diperiksa jika B sudah diperiksa C diperiksa jika A diperiksa E diperiksa pada keurutan keempat maka urutan pemeriksaan hasil ujian yang benar adalah A. A, B, C, D, dan E B. D, A, C, B, dan E C, B, C, A, E, dan D D, C, B, A, E, dan D atau E, B, E, A, C, dan D Urutan yang benar adalah D. C, B, A, E, dan D Nomor 10 masih dengan soal yang sama pertanyaannya adalah jika A diperiksa pada urutan kedua maka A. B diperiksa urutan keempat B. E diperiksa urutan terakhir C. D diperiksa ketiga D. C diperiksa kedua atau E. C diperiksa pertama Jawabannya E. C diperiksa pertama C diperiksa pertama dengan pola urut C, A, B, E, dan D Videonya sudah selesai Terima kasih ya udah belajar bareng Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan pernah belajar dan terus update ini kalian Dadaa 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 Dadaa